Halo football lover, selamat datang di Jurnal Adi. Nah kali ini kita akan memberitakan terkait Inchester United. 2. Osman Dembele menolak pinangan MU Setelah gagal mendapatkan Sancho dari Dortmund, ternyata MU juga gagal mengkait pemain Barcelona Dembele. Pemain sayap milik Barcelona ini kabarnya menolak tawaran untuk pindah ke Premier League bersama Manchester United di bursa transfer ini. Meski Barcelona bersedia untuk melepas Dembele dengan mahar sebesar 50 juta euro, namun kabarnya selang pemain menolak pinangan dari The Red Devil. Meskipun dirinya tidak masuk dalam rencana sekuat kuman, namun sepertinya tekad sang pemain sangat kuat untuk membuktikan kemampuannya di Barcelona. Dembele sendiri memang syarat akan masalah sejak berseragam Blaugrana. Misalnya pada sesi latihan, dirinya kerap sekali terlambat. Selain itu, pemain 23 tahun ini pun kerap sidra dan juga berperilaku indisipliner. Meskipun demikian, Dembele sempat diturunkan menjadi pemain pengganti saat Barcelona berhadapan dengan Viral Real yang berakhir dengan skor 4-0 tanpa balas. Terima kasih telah menonton! Sang Chou memang menjadi target utama Manchester United di bursa transfer musim ini. Meskipun waktu transfer sisa 6 hari ke depan, namun sepertinya Manchester United masih belum menyerah untuk mendapatkan kontrak sang pemain. MU sendiri harus merogoh kocek cukup dalam jika ingin mendapatkan jasa sang pemain. Pasalnya Dortmund tidak akan melepas sang pemain jika tawaran yang diajukan di bawah 120 juta euro. Meskipun Manchester United sempat melakukan tawaran, namun hal itu ditolak oleh Dortmund. Karena tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan. Dortmund sendiri sebenarnya meminta dua syarat yang harus dilalui Manchester United. Yang pertama yakni Manchester United harus memasukkan jaminan sebesar 120 juta euro. Dan yang kedua, hal ini harus bisa diselesaikan pada tanggal 10 Agustus kemarin. United sendiri hanya melakukan penawaran sebesar 90 juta euro. Ditambah lagi saat ini sudah melewati tanggal kesepakatan yang diinginkan Dortmund. Hal ini pun mempersempit kesempatan Manchester United untuk mendapatkan jasa sang pemain. Ditambah lagi, Sancho tidak menunjukkan keinginannya untuk pindah ke Old Trafford. Sancho sendiri telah memperpanjang kontraknya bersama Dortmund hingga tahun 2023 mendatang. Hal ini akan memperburuk keinginan United untuk memboyong sang pemain. Meski demikian, mari kita tunggu hingga penutupan bursa transfer ini berakhir. Agen Donny van de Beek mengaku tidak senang karena perlakuan klub terhadap klien-kliennya ini. Dimana Donny hanya mengisi bangku cadangan sejak kepindahannya di Manchester United. Van de Beek digayat dari Ajak Amsterdam dengan nilai transfer sebesar 35 juta ponsterling plus penambahan bonus sebesar 4 juta ponsterling. Sejak kepindahannya, sang gelandang memang selalu masuk sebagai pemain pengganti. Meski demikian, saat Ajak Karabu Akta, gelandang berusia 23 tahun ini langsung dimainkan menjadi starter kalah berhadapan dengan Luton-Ton. Kekesalan yang diungkap sang Agen bukan tanpa alasan. Hal ini didasari saat Manchester United berhadapan dengan Brinkstone. Pasalnya, saat itu penalti yang didapat melalui peran serta Donny. Dan itu merupakan goal kemenangan bagi United. Sang Agen bahkan menyebutkan dengan sisa waktu yang diberikan kepada kliennya sebanyak 4 menit di masa injury time, mampu membuat United berubah. Kenapa kliennya tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain yang lebih baik lagi? Van de Beek sendiri, kabarnya akan mendapatkan kesempatan menjadi starter kalah Manchester United berhadapan dengan Brinkstone 1 Oktober mendatang di kompetisi Karabu Akta. Setelah kesempatan mendapatkan Sancho semakin menipis, kini United juga mendekati winger muda milik Watford, yakni Ismaila Sar. Penampilan yang menawan dari Ismaila Sar sepertinya membuat United mulai berpikir untuk membidiknya di sisa 6 hari bursa transfer musim ini. Pasalnya, kesempatan United mendapatkan Sancho semakin menipis. Ismaila Sar sendiri memang tampil luar biasa kalah memperkuat Watford di musim kemarin, meskipun pada akhirnya klub yang dibelanya tidak mampu bertahan di Premier League. Keinginan United ini sepertinya lebih masuk akal, mengingat kondisi Watford saat ini yang tidak menguntungkan. Setelah kedegradasi, tentu klub harus banyak meminimalisir pengeluaran salah satunya gaji pemain. Hal inilah yang membuat pihak Watford siap melepas pemain mudanya kapan saja. Sebelumnya, Sancho pemain juga menjadi incaran The Red. Namun, pada akhirnya Liverpool lebih memilih untuk menggait Diogo Jota. Meski demikian, Watford sendiri tidak akan melepas Ismaila Sar dengan harga murah. Pasalnya, klub sadar jika Sancho pemain saat ini menjadi incaran banyak klub. Harga yang dibanderol oleh Watford sendiri sebesar Rp45 juta ponsterling. Jika ada yang berminat menggunakan jasa Sancho pemain. Atau United bisa menggunakan alternatif kedua yakni meminjam dengan kesepakatan mewajibkan United membeli dengan harga lebih besar di bursa musim panas mendatang. Manajer Manchester United oleh Gunnar Solskjaer meminta kejelasan aturan handsball terbaru di Premier League. Seperti yang heboh dibicarakan oleh pelatih dan fans Premier League beberapa waktu belakangan ini, Manchester United sendiri sempat menjadi korban akibat peraturan baru ini kalau Victor Lindelof dihukum handsball pada laga perdana Premier League musim ini. Peraturan baru ini memang sangat membingungkan di mana jika bola mengenai bawah ketiak pemain dengan sengaja ataupun tidak disengaja akan dinyatakan sebagai handsball. Kritikan pun sudah berdatangan meski baru pekan ketiga musim ini bergulir. Menurut saya, aturan baru ini perlu diperjelas karena saat ini banyak sekali yang terlihat abu-abu di mana jika mengenai lengan pemain pun dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Bahkan tak jarang menurut soldier lengan pemain sedang berada di posisi netral. Namun kenyataannya hal tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran. Dengan kondisi saat ini perlu ketegasan dari peraturan itu sehingga keputusan yang didapat tidak memberikan kerugian ke siapapun. Ditambah lagi dengan adanya peraturan terbaru ini, kini semakin sulit sekali membedakan mana yang disebut pelanggaran dan mana yang disebut kondisi netral atau aman dari pelanggaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!